Berbi Kumala Sari Berkini mengertakan foto Barbie 19 Februari lalu Barbie melaporkan akun tersebut dengan dugaan pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE atas dugaan pencemaran nama baik Baru-baru ini Barbie memposting kedekatannya di Instagram bersama Lucinta Luna dengan sebutan duo Barbie dan berencana akan kolaborasi duet dengan Lucinta Luna Apa alasan Barbie melaporkan akun at Hermes underscore celebrity? Mengapa Barbie tak pernah menjawab tuduhan soal keasli yang tasnya? Dan benarkan Lucinta Luna sudah menikah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Ini ya kita mau tanya juga sama ini nah sebutannya apa Barbie Rusia ya kamu ya Tentang Barbie Korea yaitu Lucinta Luna Beneran udah menikahkan dia Tapi sebelumnya kita lihat dulu ini postingannya Barbie Kumala Sari tentang kasus yang kemarin dengan sebuah akun yaitu Hermes underscore celebrity gitu ya Berkaitan dengan dia pernah posting Apa? Posting mengenai tas kamu yang dibilang fake gitu ya Terus itu kamu laporin ke polisi Iya sebenernya sih gini aku udah mencoba etikat baik ya karena kan namanya kita public figure ketika orang ngatain kita apa aja sebenernya gak ada masalah Tapi kan objeknya harusnya itu tas kan Iya Kalau dia merasa itu KW atau apa kan mungkin dia lebih sopan lah untuk memblur wajah aku Apalagi ada foto anak aku Terus ternyata ketika aku DM tolong muka aku di hapus aja jangan kayak gitu Terus dia? Malah DM aku di upload lagi sama dia kan di instastory bahkan di gallery ya kan terus di omong-omongin Sampai dia stripping instastory itu sekitar 2 mingguan deh Itu banyak banget udah puluhan aku capture-in semuanya Kata-katanya menghina sampai dibilang rumahku pindah-pindah aku gak punya rumah Terus berlianku yang aku pake KW semuanya Surat laporan polisi pun dibilang laporan polisinya itu palsu Oke jadi kamu ingin membuktikan bahwa ini gak palsu jadi emang beneran Emang bisa ya Pak maksudnya kamu ngelaporin akhirnya kamu udah tau belum sih siapa itu pemilik akunnya Kamu kan sempat posting juga ada yang kamu curigai itu fake friend, fake friend Kamu kenal orangnya Fake friend itu adalah salah satu cewek gitu yang aku baru kenal Itu aku paling ketemu dia 2-3 kali aja selama satu tahun ini Cuma chatting mungkin 2-3 bulan sekali aja Dan disitu kan terpampang jelas ya aku bikin instagram apa di IGTV aku karena terlalu panjang kan Karena sebetulnya aku gak mau sampai mempublish seperti itu tapi udah keterlaluan banget Tapi emang dia? Emang salah satunya dia? Salah satu berarti ada salah banyak dong Berarti ada beberapa lagi dong? Ada beberapa pastinya Ada lagi gak yang aku kenal? Mudah-mudahan nanti tugasnya penyidik Ada yang kamu curigai gak? Ada Apakah dia? Ada yang kamu curigai salah-salah duanya? Karena ada yang kepanasan kebakaran jenggot sendiri Maksudnya kepanasan kebakaran jenggot gimana? Tiba-tiba Tiba-tiba mungkin dia denger dari acara ini sih ada yang nyebutin ini siyal atau apa Terus? Terus tapi kan aku namanya yang semua kan nanti pihak yang berwajib lah ya yang menelusuri bukan aku kan Ya aku tetap merasa yaudah kalau bukan lo kenapa harus pusing gitu Enggak soalnya netizennya nuduh-nuduh gue ini bahasanya katanya bahasa gue segala macem gitu loh Padahal dia juga sempat ya maksudnya pada saat lagi viral-viralnya tentang itu ya dia sempat foto pakai tas itu juga Ketika aku tanya lo juga ngapain sih pakai-pakai tas itu udah tahu lagi viral maksudnya kan temen lagi ada Aku kan sebagai temen lagi ada masalah Terus? Harusnya kan ya mungkin membantu kayak komen Kalau komen gue mah mendingan diem aja gue gak mau ikut campur Oke gak mau ikut campur tapi kenapa juga lo lagi viral masalah itu terus lo pamer-pamer juga pakai itu Maksudnya yang ini nih coba kita lihat Enggak tau juga yang mana sebenernya Coba artikelnya ayo Oh iya Artikelnya 5, 6 nah ini maksudnya Oh itu Ini Nikita Mirzani maksudnya yang ini yang pada saat viral dia posting pakai tas Langsung gue bingung jawabnya ya Gue nafas dulu Ya mungkin gak, ya gimana ya pokoknya salah satunya artis lah aku gak bisa nyebutin nama Tapi gini Itu baru kamu Kalau kita sebutin nanti gak ngaku atau apa Ya mudah-mudahan sih aku sih gak pernah mau nyinyir atau gak pernah mau menuduh Karena kan udah tugasnya penyidik nanti kan Tapi salah satunya selain yang lain itu adalah salah satu temanku ini anak konglomerat lah Dan dia sudah ngaku Dan dia sudah ngaku Itu yang pasti ya Itu pun ada semua Ya kamu kan tuduhannya adalah pencemaran nama baik apakah ini bisa kena pasal gitu Oh bisa banget pastinya Bisa banget Itu kan ada terjadi transaksi baru itu aku Tapi kan kamu gak sebut apa-apa Aku kan gak sebut apa-apa aku cuman menghashtag Kalau hashtag kan bukan menandakan itu asli menurut aku loh ya Hashtag itu kan cuman objek modelnya aja gitu Jadi tas kamu itu asli apa enggak sebenernya? Nah itu aku gak boleh jawab juga sih Oh gitu kenapa? Karena siapapun gak boleh menghakimi orang pakai tas asli atau palsu Karena di undang-undang kita di Indonesia setiap orang berhak untuk memakai asli atau palsu Serius? Iya gak ada undang-undangnya Oh aman berarti kamu ya? Aman Oh iya iya Jadi yang berkaitan sama Ini berkaitan sama siapa Dia Nikita kebetulan Kebetulan mungkin karena kebetulan aja Mungkin kebetulan aja Karena aku juga Sempet diskusi sama dia Ya maksudnya Dia sempet ngelfon aku juga gitu kan Dia merasa kok lu jadi bawa-bawa gue sih Soalnya gue jadi gak enak Banyak netizen yang bilang Menuduh dia ini Ya aku bilang Ya udah kalo lu gak merasa ya ngapain lu pusing Intinya kan gue sekarang udah lapor kepada pihak berwajib Jadi nanti biarin aja ditelusuri Bisa ketahuan emang siapa akun ini? Iya pasti lah Kan kalo dari cyber dia punya digital forensik Oh oke baiklah Jadi mau dia ganti akun 100 ribu kali juga semua jejaknya akan kelihatan semua Oke kan sempet hilang tuh akunnya Sempet hilang terus dia sekarang bikin lagi Terus kemarin Kamu apain kok bisa hilang? Nah itu biarin lah nanti Aku pun juga nanya temenku bukan lu yang ngilangin kata dia gitu Oh ya sudah mungkin dia lebih tau yaudah Bukan gara-gara kamu? Ilang bukan gara-gara kamu? Aku gak bisa ngomong apa-apa ya Karena kan gini setiap orang ada yang mengklaim dia yang Oh dia bayar hacker ini Ya udah biarin aja Oke Kalo aku mah yang penting ketika aku di fitnah orang Aku gak pernah merugikan siapa-siapa Ya biarin aja nanti kena karmanya Oke coba kita yang berikut kita mau tanya ini apa nih? Foto apa coba kita lihat yang berikut ini Foto apa sih? Oke Oh ini Ini postingan kamu ya Ini sama Coming Soon To Barbie katanya Lucinta Luna Koreadol Rusiadol Waduh Oke baiklah Jadi kemarin kita mau nanya ya Kamu sekarang lagi deket banget sama Lucinta Luna Ada apa sih? Jadi gini Menurut aku Aku memang sempet sih Waktu itu kan yang dia kasus Manokwari Aku sempet agak keras juga bicara Tapi di Instagram sih Oh Tapi maksudnya gini loh Dia kan udah minta maaf Udah udah berteman Jadi sekarang Best friend banget Waktu dia nikah kamu diundang gak? Diundang Jadi gimana sih? Kebayang Ya yang kamu lihat pada saat diundang tuh apa? Adegannya apa sih sebenernya? Adegannya aku kan dateng Karena waktu itu aku abis ngegym Oke terus Itu dadakan sih Oh dadakan Dia juga ngasih surprise aja Gak bilang gue ini ada gini-gini kakak Cuman ngundang aja Gak kan penuh dengan kejutan orang ya kan Apa-apa tau-tau Terus yang kamu lihat adalah? Ya mereka ini ya akad nikah gitu kak Oh ada akad nikahnya? Ada akad nikahnya disitu Penghulunya ada? Pasti ada penghulunya Ada penghulunya Bukunya ada gak bukunya? Nah itu nanti tanyain langsung sama manajernya Oh iya Dan rencananya resepsinya katanya di Bali nanti Oh kamu diundang resepsinya? Oh iya pasti Ini kita mau pada ke Korea ini Ngapain ke Korea? Mau pada jalan-jalan Jadi Lucinta tanggal 27 ini kan mau berangkat dulu ke Rusia Harusnya aku ikutan Tapi karena kemarin aku di luar negeri lama Jadi pasportnya kan ngurus misalnya Ada acara apa sih di Rusia? Dia mau bikin video clip lagu yang baru Terus ke Korea? Kalau ke Korea nanti kita mau jalan-jalan sekalian cek-cek lokasi Nanti kita mau duet judulnya Bone KKW Oh Karena kan sekarang lagi rame Enggak tunggu cowoknya itu siapa sih sebenernya cowoknya? Cowoknya itu Bener orang Filipina? Menurut Luna sih begitu Tapi ada yang posting nih loh ya gini Pria mirip suami lu cinta Luna terlihat ngemper disini Masa sih? Mirip ya? Coba mana foto suaminya mana coba kelihat Tega banget ya netizen astaga Aduh masuk berita lagi Mirip sih mirip ya? Mirip tak? Mirip Ini cowoknya Ini cowoknya ya Oke kita perhatikan alisnya pemirsa ya Iya mirip ya Oke coba tadi foto yang lagi ngemper yang mana? Balikin ke yang tadi Ayo 5,6,7,8 Yang tadi yang lagi ngemper 5,6,7,8 Masa sih coba kita tutupin ya Masa sih coba kita tutupin ya Kita tutupin ya Iya mirip sih Iya mbak mirip banget Jadi itu suami Mungkin ini kali lagi nunggu grab atau apa Kenapa macam Jadi mobilnya lama ya mbak Mungkin dia orangnya Orangnya memang sederhana kali ya Iya Tapi kamu baru nikah kok Iya kali ya Eh kalo emang bener dia Itu fotonya kapan sih? Makanya fotonya kapan sih? Mana coba artikelnya munculin lagi dong kita lihat tanggalnya berapa Pasti tanggalnya sesudah dia nikah lah ya kan tulisannya pria yang diduga suami Malam kejajan malam habis dia nikah kali Kenapa sedih Harusnya seneng kan? Makanya mungkin lagi nunggu ini kali pesanan Kamu kenal siapa sih? Suaminya namanya siapa? Pokoknya dia nyebutnya Beb aja sih Oh kamu gak dikenalin? Udah dikenalin cowoknya tuh pendiem banget Cowoknya bisa bahasa Indonesia gak? Gak bisa bahasa Indonesia Gak bisa bahasa Indonesia Jadi ketika lu ceritanya bilang Sah ya sah sah dia gini gini tuh ngerti? Gak ngerti? Ya mungkin ngerti kali kalo udah belajar bahasa kamu sah sah dulu dulu Terus pas ijab kabul pake bahasa apa? Nah itu dia aku kan dateng pas last minute kan Oh iya Pokoknya mereka udah selesai gitu Karena aku juga gak tau kalo pada saat itu mau akad nikah pokoknya Kak lu kesini cepetan gitu Kalo bilang ntar dulu gue lagi nge-gym nih Ternyata kan aku kalo udah nge-gym 6 jam kan Oke Kalo tau udah kondian udah cantik banget udah selesai Oh beneran nikah? Ya katanya sih begitu Soalnya aku liatnya emang lagi Emang adegannya begitu ya? Emang adegannya begitu ya? Emang ada akadnya kayak gitu Akadnya ada penghulunya juga ada Terus kamu kayak lagi deg 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 kita emang mau bikin kolaborasi bareng dia? Iya rencanain nanti kita mau mungkin syuting video klip kita di Amsterdam Pulang dari Korea Gak alisnya beda Alisnya beda Lebih tebel ini Beda ya beda ya Alisnya beda Gak tanggal ini tanggal berapa sih? Tahun Tanggal berapa sih? Agak beda ya beda Beda Siapa kak? Dia malah gini Masa iya sih beda awal dia yang kita Aku gak tau bed Aku kan belum pernah liat aslinya Oh iya 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 Tanggalnya gak ada Tanggalnya sesudah dia nikah Hah? Hari ini Oh baru hari ini Baru hari ini Jam berapa? Waduh Soalnya tadi Lucinta kan lagi sama dia Oh dia lagi sama dia Oh barusan Tadi sama Lucinta kok Lucinta kan janjian sama aku di polda Terus Jadi kan aku sekarang Apa namanya Pengacaranya Reva Alexa Gitu kan Yang kemarin Adiknya Lucinta Ketangkep Terus Tadi kita janjikan sekarang Lucinta sama cowoknya? Tadi sih lagi di rumah sama cowoknya Oh ada cowoknya? Jadi cowoknya gak lagi nunggu di stasiun kereta ini ya? Makanya aku kaget Kalau tadi siang loh ya Kalau kemarin ya Soalnya kan kita barengan terus Jadi aku tau Tapi mereka gimana? Lagi harmonis-harmonis atau? Oh iya lagi seneng-senengnya Bener Lagi epi-epinya Masa? Iya Tunggu, tunggu, tunggu Oke next Eh yang berikut, yang berikut kita Eh apa dibaca artikelnya Dibaca artikelnya ya Lucinta Luna mengaku telah menikah dengan pria bergebangsaan Filipina Usai melangsungan pernikahan Pria itu disebut terlihat tengah berada di peron stasiun menunggu kereta Eh ini gimana? Eh ini yang nulis berita tuh gimana? Gimana bisa yakin orang ketutupan mukanya? Bikin gini Mas, mas, mas Mas ya kali ya Hah? Kalen kali ya Gue masih gak yakin apalagi tadi sih ya Es! Mungkin dia lagi pemotretan di stasiun kereta Iya kali ya Next foto Next foto Next foto ya Yang berikut ya yang berikut coba kita lihat ya Nah ini berikut Kamu kan sempat ngasih komentar soal Billy dan Hilda Oh iya iya Kalau bilang apa sih sebagai seorang yang mengerti hukum Kalau bilang Billy tuh Billy kan ya kalau aku kan netral kan di tengah-tengah Kan waktu itu kan Billy sempat miskomunikasi lah sama temenku Pengacara Bang Indra kan Bang Indra Tarikan Ya aku sih sebagai temen kesana sini temen Hanya menengahkan maksudnya yang namanya kita punya pasangan harus saling support Jangan sampai karir kita atau gara-gara cuma cinta akhirnya logika kita gak berjalan Kan sayang karirnya kalau cuma gara-gara pasangan aja sampai jadi hancur Terus abis itu kamu sempat posting tuh sempat posting ada lagi yang bilang Kenapa aku dibawa-bawa ya diseret-seret ya Nah itu Itu tuh buat siapa sih sebenernya kamu sendirannya Nah itu sebenernya buat akun kremes itu kan dia numbuh lagi tuh bikin lagi tuh akun kremes itu Hubungannya sama Indra Tarikan apa? Nah aku nge-tag sama Indra Tarikan karena Indra Tarikan kan bikin postingan juga di Instagramnya Nah ada postingan dari si akun kremes itu di instastorynya Ini kan pengacara jenglot ini berteman sama boneka santet satu pertemanan gitu Nah terus langsung Jadi akun itu nyindir Indra Tarikan juga? Ya dua-duanya jadinya nyindir aku nyindir si Indra makanya aku bikin instastory itu Oh ini memang nyinggung si akun itu Sebenernya Sebenernya Tapi mungkin kan Bang Indra berpikir apalah gitu kan Setiap orang punya pikiran beda-beda ya tau-taunya Kok kamu bisa tau kan akunnya digembok? Kok kamu bisa tau? Kan aku mata-matanya banyak Oh Jadi setiap tuh akun posting gue tau semuanya Jadi akun ini bukan saja menyindir kamu sekarang dia juga menyindir Indra Tarikan? Yes Siapakah dia? Ya Ya Itu dia Bila aku pun ga nyebutin nama kan akun itu kan udah berkicau udah kayak burung murai kan udah berkali-kali ngatain gue buah berbi santet boneka santet Makanya aku sekarang bikin aja lagu barengan sama Lucinta Luna Judulnya Boneka KW Mumpung sekarang kan lagi viral KW, semua KW-KW Bikin aja udah Boneka KW Jadi bakalan ketahuan nih siapa pemilik akun Oh pastinya, tinggal ditunggu aja Kalau ternyata orang yang kamu kenal, lagi kamu mau apain? Ya mungkin biar pelajaran juga Karena mungkin kan Kamu mau ngomong apa misalnya ternyata orang yang kamu kenal? Kalau aku kenal, intinya kita harus menghargai hukum Biar gimana Kamu ngomong apa? Ngomong apa? Kan selama ini mungkin dia gak pernah merasa Apa namanya Masalah itu selalu berlalu begitu aja Tidak ada satupun orang yang bisa Ya semoga aja Tapi sih aku berharap bukan dia loh ya Karena itu bukan kapasitas aku untuk menghakimi kan Tapi kalaupun ternyata misalnya Dari hasil penelusuran Ada sesuatu yang kamu kenal Ya kita lihat aja Ternyata oh hukum di Indonesia ini tetap kuat loh Jadi kita gak bisa berbuat seenaknya aja Mau itu dibalik tirai ke Ini bener-bener mau terus lanjut nih Sampai ketawaan orangnya siapa? Oh iya dong Sama seperti bintang tabu kita berikut ini Ini kemarin Proses perceraiannya cukup pelik cukup ramai Tapi ternyata ketika sudah diputuskan bercerai Mereka berpelukan Saling mengucapkan doa-doa yang terbaik untuk satu sama lain Seperti apa sih ceritanya? Kita akan kembali STA yang berikutnya Tetap di rubi Saya dapat yang baik Menurut kamu ya kita Terima kasih that Terima kasih sudah menonton!